Kau tangan begini doa Duit maki Kumahadu Doa Kumahadu Doa butuh duit bu Ya iyalah Gak mau nafek saya juga manusia biasa Butuh du Doa Tempok Duit butuh duit Sebab kenapa Nikmat aslinya udah hilang Tadi senyum Yang kedua Farhatun imdaliqa'i rapi Bagi orang yang berpuasa Benar-benar Menjalankan amanah Maka Allah kasih kenikmatan Nanti kata Rasulullah Di akhirat Apa kenikmatan yang kedua Akan bertemu dengan Allah Mudah-mudahan Kita diterima oleh Allah Amin ya Allah ya Rabbah Dan proses Ramadan Disamping untuk Mempenahi diri kita Bahkan Kedisiplinan puasa Diajarkan oleh Rasulullah Bahkan Harus pada waktunya Ini kan disiplin Adab-adaban puasa Itu benar-benar Harus Harus nerap dalam jiwa Kehidupan kita Kalau diterapkan di pekerjaan kita Masya Allah Belajarlah disiplin waktu Karena dengan Ramadan Allah mengajarkan umat Islam Harus disiplin waktu Dalam makan Makanya diatur Ada imsak Ada iftar Ada maghrib Coba Jadikan ini pelajaran Buat kita Adab-adaban Akhraq ini Sudah diajarkan oleh Allah Melalui Saul di bulan Ramadan Yang diajarkan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Nabi Muhammad Menyampaikan kepada kita Bahkan Waktu kita Saul disiplin waktu Diajarkan Dengan waktu makan Diajarkan Terus Bersihkan lisan kalian Di bulan Ramadan Sebelum lisan Hati Dibersihkan dulu Makanya Allah berfirman Sebelum lisan Maka hati kita Jiwa Kita dulu Dibersihkan Kenapa? Karena Rasulullah Bersadah Ramadan Adalah bulan Untuk Mempersihkan Ruh Umatku Kalau Rojab kemarin Mempersihkan Badan dari Maksiat Kalau Syakban Ruah kemarin Untuk Mempersihkan Hati Kalau Ramadan Dan membersihkan Ruh Kalau Ruh ingin Dibersihkan Kata Rasulullah Maka Apapun Ada Sampah Nyelap Di hati-hati Kalian Bersihkan Dari sekarang Supaya Ruh Kalian Bersih Di bulan Ramadan Akhirnya Kalian Termasuk Golongan Aidul Fitri Apa Aidul Fitri Kembali Fitra Suci Kayumi Waladatuh Umuh Bagaikan Bayi Yang baru Dilahirkan Makanya Ujungnya Kita pengen Meraih Aidul Fitri Kembali Fitra Cuma Hati kita Dulu Harus Dibersihkan Emang Banyak Sampah Di hati kita Banyak Banget Ini Ramadan Ramadan Itu bulan Mustajab Tempat Di Ijabah Doa Ingat Imam Gozari Ngasih Tahu Kalau Sarat Pengen Diterima Doa Bukan Hanya Tempat Saja Yang Bersih Badan Kita Bersih Tapi Hati Kita Harus Bersih Bersih Dari Apa Dari Penyakit Dari Sampah Sampah Apa Namanya Kesehatan Bilang Ains Penyakit Kelamin Yang Mematikan Kalau Saya Bilang Ains Penyakit Hati Yang Mematikan Iman Iman Bisa Hancur Doa Gak Dijabah Ibadah Ditolak Kenapa Karena Ada Ains Di hati Kita Apa Itu Ains A I DSA Angkuh Sombong Bisa Sombong Muncul Dari Ilmu Bisa Berasa Dini Paling Tahu Sama Orang Dini Anggap Pentek Lalu Ada Kebari Sore Tahu Apa Maaf Sadar Kita Masih Masih Punya Kekurangan Meskipun Muncul Dari Sebabahan Kita Kalau Itu Benar Terima Jangan Sombong Sombong Dengan Jabatan Jadi Bisa Merasa Pilih Paling Tinggi Jabatan Gak Mungkin Dengan Rakyat Yang Dibawa Sadar Gak Bakal Disebut Pemimpin Kalau Gak Ada Rakyat Betul Gak Betul Gak Ya Kalau Laman Kediluhur Kudu Ingat Kudu Dihad Sabab Dihad Apa Sadar Naik ke atas Karena Diantar Kudu Handam Dianterin Sama Yang Dibawah Udah Di atas Ingat Sama Yang Dibawah Betul Gak Jangan Sebelumnya Aja Pengen Naik Ke atas Ngedeketin Yang Sengsara Yang Melarat Yang Dipakainya Politik Nampokan Lelitik Yang Didukung Nampai Diluhur Dipakai Politik Nipukan Lelitik Jawa Barat Jawa Barat Jawa Timur Jawa Timur Yang Melarat Tetap Larat Yang Di atas Semakin Makmur Listrik Listrik Neon Neon Dihad 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 Tengerti Ya Allah Ya Rabbah Nah Makanya Doain yang Di atas Bapak-Bapak Kita Para Pembina Kita Indonesia Mudah-mudahan Dijadikan Pembina Yang Soleh Yang Aman Amin ke Mekah mobil harga miliaran jadi taksi jadi taksi tembi harga 800 juta jadi taksi di Mekah Masya Allah Sombong dengan apalagi Sombong dengan kegagahan ganteng merasa paling ganteng maaf sekali nasib ke Mekah jadi jerek kita lihat Saudi jangkung-jangkung mancung makanya saya kau tiap umroh nggak pedek jalan kaki dari hotel ke Masjidila Haram nggak pedek saya jalan kaki di depan Saudi jangkul yang penek belakang Mesir mancung yang pesek belakang Libanon bodas yang hancur lah akhirnya saya mundur ke belakang berganteng berduluan aja dah saya di belakang lunduk aja tapi syukuran Yoko kaya-kaya bisa tadi udah disyukuri saya diobatin hati apa Allah berudul di tukang jamaah Afrika negro saya gabung disana berarti saya yang menang disana Alhamdulillah gue no I don't know ternyata Alhamdulillah dihibur hati merasa di paling cantik jadi sombong nggak mau berteman sama temannya maaf tuh ke Mekah nasib kemarinah jadi jelek Hai apalagi liat-liat liat libanon Masya Allah udah tinggi mancung bening lagi bener saya ambil pihak jalan kaki pas dicubit pantat saya sama bini maistri mantap mantap apaan sih ini sakit nyubit terus melotot terus eh gua merem nah yang cantik ketabrak apa korela kata istri mentabrak pantat unta astagfirullah cemburu istri itu cemburu berarti tanda dan cinta ya recit-cita kumain setorna gede bai eh itu sepak kalau pengen disayangi maistri urusannya du doa-dua duit begini nih nggak dahulu orang bisa lihat kau tangan begini doa duit makil kumahadu doa doa jauh-jauh dari cancik sampai ke segar ke Karawang sini Alhamdulillah Hai saya berangkat pada asat Alhamdulillah daripada cincin ngomong di mana yang ngomong-ngomong mobil kedua tahun insya Allah pulang dari sini ibu bapak bawa ilmu saya bawa duk Hai doa Astagfirullah al-adzimnya Ramadhan Ramadhan ganti dengan tawa-tawa tuh-tawa tuh yang kedua penyakit hati-hati temennya beli ninja mencurigakannya rumah sakit mikiran motor pembaturan ninja ditengok sama temen-temen yang ke klinik ya yang nengok tuh kan ngegosip ngegosip di depan yang sakit mbak yang kemarin temen mbak yakin suaminya beli ninja sekarang beli keras mobil gua mewah paeh lah asal mikirin harta orang sampai paeh eh kalau mau panasan sama ibadah mas temen gua yang begitu sibuk mampu puasa naan lapar haus dari imsak sampai maduin maka gua gak bisa gua bisa naan lapar haus gua bisa puasa itu panasan sama ibadah masa temen gua yang sibuk lebih sibuk daripada saya tugasnya di JKW lebih sibuk tapi ketika waktunya sholat dia sholat dulu lohor asal lagi gak ketinggalan masa gua gak mampu gua mampu gua bisa berjalan ini apa top markot top ayah ini harus kita teladani sipat-sipat seperti itu panasan dengan ibadah ibadah a, i, karena waktu nih udah waktu buka buka apa aja udah bebas a, i, d d-nya dendam apa dendam buang dendam ganti dengan silat romil saya punya moto kalau dibagar jirok dibagar banten dulu serebu seletik teling musuh hiji lo bateri nikmatlah menidum itu lo badul dulu banyak teman banyak kawan apalagi kita satu perusahaan yulah saling merasakan saling apa berbagi bahagia kata-kata orang sunda orang karawang sama pahit sama manis teman kita lagi senang kita ikut senang lagi ingat lagi bahagia kita ikut bahagia teman kita lagi susah kita ikut merasakan susah Nabi sudah lebih jauh menggambarkan Islam satu dengan yang lain yang bagaikan satu tubuh kaljasadil wahid sama-sama merasakan beda profesi bahkan Imam Gojali menggambarkan kalau kita dengan teman tempat pekerjaan satu pekerjaan satu perusahaan bagaikan tangan harus seperti tangan kun kaliyadain hiduplah kalian seperti kedua tangan walau tak kun kaludunain jangan kalian meniru kedua telinga bagaimana kedua tangan tangan kanan kiri profesinya beda yang kanan yang enak-enak yang mulia-mulia makan dengan tangan kanan sate pepes luk emas terus apa lagi sayur lalap bagian kanan yang kiri pakai tab tapi giliran perut terasa mules lari ke WC yang kiri siap-siap kata yang kiri cepok bau buat terus tugas naga cepok baik yang kiri ada sabotase semua lalu terserah 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 mahal tangan terserah c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c hehehe nah bentar lagi, berapa menit lagi temannya? masih ada waktu pak 10 menit lagi pak tapi saya mau nanya boleh gak pak bahasa saya belum beres jadi gak berantung agar ngeralisi pada bikin saya di rumah saya nanya terima kasih atas dukungannya oh iya betul, terima kasih ayah tangan kiri bagian yang jorok-jorok, tangan kanan yang enak-enak tapi gak sirik yang kiri, kenapa? karena yang kanan sadar diri, gimana sadar diri? kata yang kanan, gua sukses karena ada bantuan tetangga gua temen gua yang dekat, yang kiri ketika dapet riski yang gede berangkat ke mal beli jam tangan termahal di dunia, bisa dia beli dibeli, tetap jam termahal dipasangkan di tukang cebok tukang cebok di dandari berbagi bahagia dengan tempat dengan terdapat di tempat kerja kita ketika dapet musibah ini gak cuek hebat, ini bantuan yang kiri kanan kena musibah, contoh gak melah jatangan gak bisa garuk sendiri yang kiri tanpa di telepon tanpa di WL, tanpa di SMS datang sendiri ngegaruk ya kan gak bisa garuk sendiri ya kan datang soalnya inilah saling saling membantu walau tekunkan udunain dan janganlah kalian merilu kedua telinga, bagaimana kedua telinga? kedua telinga jaraknya dekat dari belakang paling satu jengkal antara kanan kiri tapi meskipun dekat satu jengkal maaf, yang kanan gak pernah ketemu dengan yang kiri betul gak? coba yang kan pengen ketemu ama telinga yang kiri lewat depan yang kiri belakang banyak seperti itu dalam persaudaraan dalam persahabatan tidak ada masalah langsung berdrog langsung bangun ketemu di jalan yang satu kesini yang satu kesini eh pas tuh lihat udah nyungsem di sawah udah lah sambungkan silatromi jangan ada deng bahkan lebih jauh lagi mengambarkan bagaikan satu tubuh bagaimana satu tubuh? lihat, kalau kesandung ibu jaring kaki kita kena batu sampai berdarah siapa yang pertama berontak siapa? mulut mulut karena tetangga jauh yang celaka di bawah tuh tetangga jauh yang kena merasain kata tangan ada apaan sedut kata mulut noh kaki kaki sandu tolongin tangan turun langsung licitin hitung simpati gak ikut kerja tapi simpati nyengir ngerasain sakit sampai neriut mata ikut nangis simpati telinga sampai memerah gigi apa sampai gempa gigil ngerasain sakitnya yang kagak disangka pantat pantat gak disangka-sangkai begitu dibenerin tiput apa tulang yang patah sama dukun patah tulang gak kuat tahan rasa sakit sampai ikut riak pra-prepro bra-prepro ikut semuanya kompak gak? kompak kompak semuanya gak? kompak kompak semuanya gak di badan? kompak ada satu yang cuek masa bodoh dia apatis gak pernah peduli ngerengkon lah dia dia ada apa? ada apa? jangan ada terus lah dia ini badan kompak semuanya gak? dia kesandung ibu jari kaki sampai berdarah mulut sampai teriak hidung sampai nyengir terus mata sampai nangis tangan ikut ngebantuin mici hitim sampai pantat prat-prat gak kuat tahan rasa sakit tapi ada satu anggota badan yang kagak ikut campur cuek dia mulor 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 itu orang lic orang lic licik licik gimana dia? dia licik giliran dia ada maunya ngerepotin semuanya giliran dia ada maunya ngerepotin semuanya amil penghulu harus disusul ada wali ada saksi kalau dia ada maunya bahkan harus pakai surat resmi dari amil penghulu apa surat resminya? sim stnk bpkb sim surat izin mondok stnk surat tanda nurudin konor bpkb bukti pemilikan kendaraan prebok angkuh buang diri dengan dunia buang dendam buang esnya ais seraka terlalu mencintai dunia sampai lupa Allah dan rasulnya karena banyak yang terjadi gara-gara adab dan akhlak hancur tuntutan ekonomi tuntutan rumah tangga sampai rela slip kiri slip kanan singgung kiri singgung kanan gak memikirkan dibuang harap atau halal yang penting tuntutan buang bisa terlaksana banyak orang yang lepas kendali sampai rela makan uang perusahaan uang karyawan betul? karena apa? karena saking serakahnya dengan dunia ayo berani akhlak muncul bisa hebat gara-gara hati kita dalamannya ikut disucikan dibersihkan karena segala macam apapun yang kita berbuat tergantung dari hak hati kita ibu syolah mudah-mudahan ada manfaatnya udah lewat bahkan sebentar lagi kita buka puasa terima kasih mudah-mudahan kita dipanjakan umur insyaallah jasa karyawan Indonesia di bulan berkah ini nanti semakin diberkahkan oleh Allah SWT akan dicetak-citakan oleh diru presdir semuanya para pengurus para karyawan juga kesepuhan insyaallah dikumpulkan oleh Allah SWT dan JKW adalah bisa menjadi wasilah untuk diri kita mencerit nafkah mendekatkan diri kepada Allah bisa menjadi sarana untuk mendekatkan ibadah kepada Allah SWT mabruk mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan untuk JKW dan para karyawan semuanya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih